Iya, emang investasi bodong ini sudah sering terjadi ya. Ini artinya sebenarnya kita harus berhati-hati ketika ada sebuah investasi yang menawarkan keuntungan. Secara instan. Betul, dan di atas rata-rata bunga bank begitu kan. Ini harus dicari tahu nih. Setuju. Dan menariknya data mengatakan pada saat pandemi COVID-19 kemarin, itu banyak sekali perempuan yang menjadi korban dari investasi bodong. Betul. Makanya ini harus cermat begitu ya. Betul. Harus bertanya-tanya nih, kalau misalkan tadi disebutkan gede, ada untung yang menggiurkan secara instan. Harus kritis. Bunganya ini kok nggak masuk akal. Harus kritis. Baik, Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Maluku Utara terjaring operasi tangkap tangan KPK. Iya, iya ditangkap karena kasus dugaan korupsi, lelang jabatan, dan pengadaan barang dan jasa bersama 14 orang lahirnya. Komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Maluku Utara. Salah satu pejabat yang terjerat OTT ialah Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Menurut Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Alif Fikri, OTT yang dilakukan di Ternate dan Jakarta mengamankan total 15 orang. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menindaklanjuti laporan masyarakat, perihal kasus dugaan korupsi, lelang jabatan, dan pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi betul, kemarin tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan kegiatan tangkap tangan, baik di wilayah Maluku Utara maupun di Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap, baik di kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara, dan pejabat lainnya, serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum ditentukan status hukumnya. Tim Liputan AINews melaporkan. Ya, pemirsa, usah jadah kami akan kembali dengan informasi mengenai Capres dan Cawapres yang saat ini aktif mengambil hati rakyat. AINews Tudia akan segera kembali dengan informasi lengkap.